Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua preview Pertandingan lanjutan Premier League Antara Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur Kali ini akan berlangsung di London ya Gua ingatkan Sobat Football United Yang belum bergabung dengan Fantasi Premier League Liga Football United Bisa bergabung Kalau ada yang tanya Bang, kodenya dimana? Bisa dilihat itu Gua sudah tulis ya Di bagian community Di channel gua Dimana biasanya gua tempatkan polling ya kan Disitu gua sebutkan kodenya Nah Sobat Football United Bisa langsung mengunjungi disitu Dan bergabung Karena insya Allah Di akhir musim nanti Akan ada hadiah ya Hadiahnya mudah-mudahan juga menarik Oke Di informasi lainnya Sebelum gua mulai juga Oh ya Live commentary Insya Allah pertandingan ini Gua akan melakukan live commentary Jadi Sobat Football United Yang sudah lama kan Kita tidak live commentary Bisa bergabung ya Dan Sobat Football United Yang berada di area Jabodetabek Bisa juga Bergabung tuh Ke Poros Nobar Ya Nonton bersama Fans Manchester United lainnya Bersama dengan Poros Halang Di Twin House Cipete Informasi lebih lanjut Bisa follow Akun Twitter Dan juga Instagram Dari Poros Halang Oke Manchester United Menghadapi Tottenham Hotspur Sir Alex Ferguson Sir Alex Ferguson Memiliki quote Yang menurut gua juga Sangat terkenal Terkait dengan Tottenham Hotspur Dia selalu mengatakan Ke pemainnya Come on It's just Tottenham Hotspur Ini hanya Tottenham Hotspur Faktanya bagaimana Ini dia Head to head Ketika Manchester United Tandang menghadapi Tottenham Hotspur Gua hanya melihat yang tandang ya Memang lebih banyak Meraih kemenangan Dan Kekalahan terakhir itu Di Di Proleh Manchester United Di tahun 2018 Setelahnya Manchester United Ketika Tandang Ya Ke London Manchester United Ya Lebih sering menang bahkan Dan di musim lalu Gua ingat bagaimana Manchester United Tampil bagus sebenarnya Di awal-awal Sempat unggul Dulu kan ya Tapi Akhirnya Tampil ceroboh Dan Tottenham Hotspur Bisa Menyamakan Situasi Di babak kedua Penampilan yang drastis Konsistensi Fokus Ini yang Terjadi musim lalu Yang perubahannya drastis Di antara babak pertama Dimana Manchester United Menurut gua tampil luar biasa Di pertandingan tersebut Di babak pertama Bahkan Ya Unggul Unggul Secara Signifikan Ya Ada goal bagus Gua ingat itu dari seorang Jaden Sancho Di pertandingan ketika menghadapi Tottenham Hotspur Dan Sebentar Gua ingin Buka datanya Ketika menghadapi Tottenham Hotspur Ya betul Unggul 2-0 dulu Dari Jaden Sancho Dan juga Marcus Rashford Tapi Pedro Poro Dan juga Homingson Menyamakan Kedudukan Ya akhirnya Manchester United harus puas Dengan skor 2-2 Tottenham Hotspur Sendiri di pertandingan Pertamanya Menghadapi Brentford Tampil tanpa Harry Kane Di pertandingan tersebut Berakhir seri 2-2 Belum bisa Memperoleh Kemenangan pertama Di musim ini Ini berbeda dengan Manchester United Dimana Manchester United Walaupun tampil Biasa-biasa saja Bahkan Wolves Banyak yang mengatakan Tampil lebih Bagus Dari Manchester United Tapi Manchester United Mampu meraih Kemenangan Di kandang sendiri Nah Ini dia Formasi yang digunakan Oleh Tottenham Hotspur Mereka memakai 4-2 3-1 Richard Lirson Sorry Sekarang ini yang Menempati posisi Ujung tombak Ada James Madison Juga disana Sebagai Kreator Di lini tengah Pemain yang luar biasa Didatangkan dari Leiser Lalu Ada Yves B. Souma Di Posisi Pivot Di ladang pivot Ada beberapa perubahan Kalau gue lihat Dari musim lalu Ini menunjukkan Memang Tottenham Hotspur Juga Sedang Melangkah Ataupun berproses Menuju sesuatu yang baru Tanpa Antonio Conte Tanpa Harry Kane Mereka ini seperti Rebuild Membangun kembali Dan proses Membangun kembali ini Kadang-kadang Tidak selalu mulus Walaupun Kadang-kadang juga Memberikan Apa ya Efek kejut Impact yang juga Positif Yang ini yang harus Diwaspadai oleh Manchester United Terutama Pertandingan nanti Akan berlangsung Di kandangnya Tottenham Hotspur Ketika menghadapi Brandford Tottenham Hotspur Ini dia posisi Rata-ratanya Kalau gue lihat ya Mereka ini Lebih mengandalkan Faktor Atau sisi sayap Yang ditempati oleh Hemingson Dan juga Dejan Kulusevski Bisa dilihat ya Posisi Dejan Kulusevski Dan juga Hemingson Ini lebih terdepan Dengan backup Di belakangnya Masing-masing Bahkan lebih tinggi Daripada Posisi Dari Richa Lirson Statistik Ketika menghadapi Brandford Dari Expected goals Brandford lebih bagus Tapi Bagaimana di pertandingan tersebut Dominasi possession Dari Tottenham Hotspur Juga sangat telak Total shots Mereka lebih banyak Daripada tuan rumah Brandford Kalau gue lihat Bagaimana ya Persebaran total Inside the box And outside the box Tottenham Hotspur Sama-sama lebih banyak Lalu bagaimana Jumlah passing Dan juga akurasi Dari passing Jadi Tottenham Hotspur Tampil dengan akurasi Yang tinggi Dalam possession Juga yang lebih tinggi Mereka bahkan Luar biasa tuh Passing akurasinya Sampai 90% Dibandingkan dengan Brandford yang hanya 77% Duel pun juga demikian Mereka bermain dengan Determinasi yang tinggi Untuk Mengbongkar Pertahanan Dari Brandford Dengan Dari secara Statistik ya Duel spawnnya Mereka lebih banyak Daripada Brandford Bagaimana dengan Manchester United Tadi kita Atau gue tunjukkan Ketika menghadapi Brandford Tottenham Hotspur Lebih mengandalkan Nampaknya Sektor sayap nih Bagaimana dengan Manchester United Manchester United Ketika menghadapi Wolverhampton Menempatkan Untuk sayap serangnya Ada Anthony Dan juga Garnaccio Tapi Marcus Rashford Ini yang menjadi Tumpuan Di Lini depan Untuk bisa Membongkar Pertahanan Dari Wolves Sementara Bagian pertahanan Farhan Lisandro Martinez Luke Shaw Dan juga Aaron Wan Bisaka Nampak juga Lebih Berpartner Satu sama lainnya Ke arah Tepi Atau sisi lapangan Ini Dan ini menarik Mungkin bisa jadi Nyancisunati kan Bermain dengan Gaya yang sama Untuk meredam Sayap-sayap Dari Tottenham Hotspur Di pertandingan nanti Gue sendiri melihat Bagaimana Apa ya Tottenham Hotspur Di pertandingan Kandang Walaupun mereka Bermain kandang Manchester United Tetap punya peluang Untuk bisa Tampil Dengan Possession yang Lebih baik Artinya Menguasai Bola Ini sudah ditunjukkan Sebenernya musim lalu Ketika Manchester United Di babak pertama Tampil lebih dominan Tampil lebih bagus Kalau gue banding Tentu saja Ada sistem yang berbeda Yang akan dimainkan Dan ini sudah diperlihatkan Ketika menghadapi Wolves Ada satu posisi Yang menurut gue Dalam tanah kutip Rawan Gue harapkan Bisa tampil lebih bagus Daripada menghadapi Wolves Yaitu adalah Posisi gelandang Atau pemain tengah nomor 8 Yang diisi oleh Mason Mount Gue melihat ketika Menghadapi Wolves Nampaknya posisi ini Belum bisa tampil optimal Dengan sistem yang dikendaki Oleh Eric Ten Hag Mungkin Bisa jadi ya Ini bukan hanya Faktor Mason Mount Seorang gitu loh Ini juga Bagaimana secara kolektif Pemain Manchester United Juga masih belum bisa Bermain secara optimal Bagaimana serangan-serangan Balik dari Wolves Yang membahayakan Dan Tottenham Hotspur Kalau gue nilai Punya kualitas yang lebih bagus Daripada Wolves Sehingga mereka punya Kecepatan ya Kulusevsky Hemmingson Dan juga Richard Rilson Ini harus diwaspadai Karena gue lihat Sekali lagi Lini depan Tottenham Hotspur Ini lebih bagus Daripada Wolves Nah Kemarin Ketika menghadapi Wolverhampton Nampak Casimiro ini kewalahan Ketika menghadapi Transisi serangan balik Yang cepat Dari Wolves Mereka akurat Hanya saja kurang tajam Nah Kalau mereka memiliki Tottenham Hotspur Memiliki penyerang Yang menurut gue lebih tajam Daripada Wolves Maka ini akan menjadi Sesuatu yang berbahaya Nah Bagaimana bisa sih Sebenarnya transisi ini terjadi Apakah Manchester United Perlu Memasang gelandang Tengah Yang bertipikal Lebih Apa ya Sepertinya Kayak breaker Bisa menghentikan Transisi cepat Dari lawan Mungkin iya Tapi gue juga melihat Situasinya mungkin Ini terjadi Kenapa Karena memang Lini depan yang buntu Lini depan yang Tidak berhasil Mendobrak Membongkar Lini pertahanan dari Wolverhampton Wanderers Sehingga Ya Mereka patah serangannya Dan ini dimanfaatkan Oleh Wolves Ada dua hal Nomor satu Adalah Ya serangan yang tidak berhasil Nomor dua adalah Bagaimana Gagalnya Lini depan Manchester United Untuk menghentikan Awal dari transisi itu Pressingnya Tidak sebagus Ketika Preseason Contoh Ketika menghadapi Arsenal Itu gue suka Manchester United tampil dengan Pressing yang rapi Lini depannya Maksud gue Kalau dua hal ini Bisa diperbaiki Di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur Kinerja Atau kerja dari Kasemiro Mungkin tidak harus Tidak harus Terlalu Kerja keras banget Gitu loh Karena sudah bisa dihadang dulu Di depan Nah ini yang gue harapkan Ketika Manchester United Nanti tampil Menghadapi Tottenham Hotspur Ada solusi Di depan Ini penting Gue melihat bagaimana Alejandro Garnaccio Contohnya ketika Menghadapi Wolverhampton Wondrace Menghadapi Wolves Ini tampil Stagnan Tampil monoton Di Lini serang Sebelah kiri Manchester United Tentu saja Masih tanda tanya nih ya Apakah bisa menurunkan Rasmus Hoylun atau tidak Karena Lini depan Ketika Ataupun Anthony Martial juga ya Maksud gue begini Ketika pemain lini depan itu Absen Sering sekali Marcus Rashford lah yang Didorong ke depan Dan Menurut gue Marcus Rashford Posisi terbaiknya Tetap ada di sebelah kiri Dia bisa jadi Solusi Lebih bagus Kualitasnya Dibandingkan dengan Pemain lain Contoh sebagai Contoh seorang Alejandro Garnaccio Yang gue nilai Tampil monoton sih Di pertandingan Menghadapi Wolves Oleh karena itulah Untuk Prediksi Ataupun pengharapannya Formasi Ketika menghadapi Tottenham Hotspur Nanti Ini dia Andre Onana Aaron Wan Bisaka Rafael Varane Gue pasang Victor Lindelof Di sana Karena situasi dari Lisandro Martinez Masih belum jelas ya Apakah dia sudah bisa Pulih Untuk dimainkan Mudah-mudahan Sudah Tapi kalau belum ya Gue masih belum tahu nih Gue bikin video ini Sebelum ada konferensi pers Jadi gue tempatkan Victor Lindelof Luke Shaw Di kiri Casimiro Di breaker Bruno Fernandes Tandem lagi dengan Mason Mount Oke Mason Mount Tampil masih belum maksimal Ada pilihan lain Seperti Mungkin Scott McTominay Mungkin juga Christian Eriksen Mungkin juga Donny van de Beek Tapi gue tetap Memilih untuk Menempatkan Mason Mount Di sana Karena Pemain baru Penting Walaupun belum Tampil maksimal Untuk diberikan menit Bermain terusan ini Supaya dia bisa Lebih cepat Beradaptasi Dengan Sistem permainan Filosofi bahkan Formasi Yang ingin diterapkan Oleh Eric Tenha Kerjasama dengan Pemain lain Ada banyak kritik Yang menurut gue Betul Artinya gini Kritiknya betul Mason Mount Tampil tidak maksimal Ketika menghadapi Wolves Tapi sorotannya berlebihan Kenapa? Karena banyak juga Pemain lain dari klub lain Juga yang Tampil tidak maksimal Sebenarnya Tapi sekali lagi Inilah Manchester United Mason Mount Pemain baru Nomor punggung 7 pula Ya dia dalam ternyata kutip Dihukum nih oleh Media Semoga dia bisa bangkit Ini penting juga Karena gue melihat Tottenham Osborne Juga punya pemain Richard Lirson Ketika didatangkan secara mahal Dari Everton Sampai saat ini Belum memuaskan fansnya Nah ini semacam Ada kayak lomba nih Antara Mason Mount Dan juga Richard Lirson Siapa yang bisa Lebih melakukan perbaikan Di pertandingan Nanti Ketika kedua tim ini Berhadapan Besar harapan gue Mason Mount Bisa tampil lebih bagus Terutama Dalam membongkar Mencari solusi Ketika Manchester United Melakukan serangan Yang membongkar Pertahanan Dari Tottenham Hotspur Sekaligus juga Bisa menjadi penghadang Yang cepat nih Dari serangan balik Ketika Tottenham Hotspur Melakukan transisi Build up lagi Dari belakang Semoga dia bisa Melakukan apa ya Pressing Yang rapi Bersama dengan Pemain-pemain depan lainnya Di Manchester United Rashford Gue tempatkan Di sayap kiri Gue tadi sudah bilang ya Gue menurut gue Markus Rashford Posisi terbaiknya Ada di kiri Di kanan ada Anthony Nah di depan Siapa nih Rasmus Holun Masih tanda tanya Anthony Marshall Pun juga demikian Kalau menurut gue sih Jaden Sancho Diberikan kesempatan Di lini depan Oke Ada beberapa Kesempatan Jaden Sancho Tampil Nggak bagus ya Ketika ditempatkan Sebagai posisi Di lini depan False 9 Katakanlah demikian Di preseason Tapi Sama seperti Mason Mount Gue harapkan Dia bisa memperbaiki Karena Manchester United Tidak punya opsi Yang dalam Ketika menghadapi Tottenham Rasmus Holun Maupun juga Anthony Marshall Masih tanda tanya Ketika video ini Gue bikin Jadi Inilah dia Harapan gue Formasi yang diturunkan Oleh Eric Tenha Perkiraan skor Gue harapkan Manchester United Bisa tetap Cleanse it Mungkin 0-2 Bagi Manchester United Ya Penting Kemenangan ini Kalau Manchester United Bisa mengakhiri Pertandingan nanti Dengan 3 poin Maka ini akan Meningkatkan lagi Percaya diri Memperoleh Dua hasil maksimal Di awal Sangat penting Seperti gue katakan Harapan gue Musim ini Manchester United Bisa langsung Tancap gas Dari awal Tapi tetap Harus waspada Karena Tottenham Hotspur Yang gue sebutkan Tadi di awal Sedang melakukan Pembaruan Ini memiliki Potensi Efek kejut Di pertandingan Pertama Di kandang sendiri Bagaimana Murso buat Football United Perkiraan skor Siapa yang akan menang Formasinya Seperti apa Siapa yang ingin diturunkan Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Shulat subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh